Halo Pembaca Kompas Otomotif, hari ini bersama gue lagi Stanley, kita mau ngebahas mobil yang sebenernya udah cukup lama ya ini di launching Desember akhir Suzuki facelift, so apa aja yang berubah pada hatchback yang satu ini kita akan lihat, kita akan kulik sedikit bahas dari desain interior sama feeling drive-nya, terus sama sensasinya nanti oke, ya guys kita mulai dari exterior, nah kalau dilihat perubahannya itu memang minim banget kalau lo bandingin dengan si Balena yang sebelumnya, sedikit banget, minimalis banget jadi perubahan paling utama di sektor depan itu adalah bampernya pada bagian bampar bawah itu sudah dibuat lebih manis, sedikit sporty dengan model ada gisi-gisi baru meskipun gisi-gisi kosongnya yang sekarang juga jadi tempat poklet, lalu link spoiler masih ada di bawah, gak banyak yang berubah untuk lampu, headlamp sedikit dengan sentuhan smoke, jadi sedikit hitam lah daripada yang dulu lalu kita ke sektor samping, nah kalau lo lihat di bagian samping juga gak banyak yang berubah, masih sama aja tapi guys, buat lo tau, untuk pelek sudah dibikin baru, pakai model two-tone color, ringnya masih sama 16 lalu kita balik ke belakang, depan udah, samping udah, sekarang bagian belakangnya, botongnya jadi, ya, kayak tadi gue bilang, gak ada perubahan signifikan, masih sama aja dengan peta sebelumnya sentuhan manis dibikin pada garnish nih, memanjang di bawah pintu buat bagasi lalu gak ada yang berubah lagi, masih sama, power bumper lipnya masih sama juga gak ada yang begitu signifikan lah, kita lihat untuk bagasinya apakah cukup lapang, tadaaa, cukup lapang juga guys, kalau buat seukuran nesbek ya, di kelasnya jadi lo masih bisa, feeling gue masih bisa buat lampung 3-4 popper atau kalau yang punya anak kecil bisa taruh stroller, dan berbagai kebutuhan lainnya next, kita akan masuk ke interior, kita lihat apa aja pembahannya ya, sekarang kita berada di interiornya, tempatnya baris pertama eee, lagi gue bilang nih, gak ada perubahan signifikan untuk interior secara rata letak, layout, segala macem masih sama tapi tetap ada sentuhan-sentuhan yang bikin dia terasa lebih fresh, lebih baru pertama, yaitu untuk nge-tekstur atau suasana dari lapisan joknya dulu kan hitam polos, sekarang ada sentuhan biru, biru gelap ya, kayak biru donker sebenernya jadi kesannya tonton lah lalu, untuk yang lainnya masih sama colokan USB sudah ada, tablet power juga sudah ada masih, masih gak berbeda dengan yang sebelumnya ini sentuhan untuk, apa namanya, suasana hiburan masih didukung dengan layar sentuh, audio lalu di tengahnya ada AC digital semuanya cukup ergonomis terjangkau dengan tangan untuk kemudi sendiri juga demikian sudah ada tombol audio di kiri kanan, ada bluetooth buat telpon juga sudah terpasang lalu speedometer di tengah cukup sekali, eee, apa ya menampilkan banyak informasi soal pengendaraan ya mulai dari bensin, range kita berkendara waktu kita, durasinya, torque sama power juga semua lengkap disediakan dalam satu paket frame ini jadi pengendara gak usah bingung lagi semua sudah terlihat gak ada yang berbeda dari yang lainnya dari yang sebelumnya masih sama field drive nya untuk duduknya juga apa ya, gak jauh beda juga sih untuk kelapangan sama headroom lagi gue bahas masih sama dengan sebelumnya masih nyaman jadi overall tetep, eee, apa namanya gak berbeda jauh nanti kita akan lihat di baris kedua apakah masih sama atau lebih enak lagi sip, jadi untuk kemudi sendiri sudah teleskopik ya selain lo bisa turun naik sesuai posisi berkendara lebih nyaman, lo juga bisa ditarik lo tinggal nentuin aja senyaman lo yang mana saat lo berkendara jadi gak repot lagi lo geser-geser kursi cukup disetting juga dari sisi kemudinya kemudahan lainnya paling baru lagi juga yang gue dapet info nih ternyata ada sedikit perubahan minim yang diberikan oleh sujuki yaitu dari bentuk kilisnya guys nanti lo bisa lihat bentuknya itu lebih simpel gak kayak dulu yang bunder sekarang sudah kotak dinamis lah asik lah ngeliatnya tadaaa kita masuk ke baris kedua suasananya juga masih sama gak banyak berbeda lalu yang tadi gue bilang sama dengan baris pertama ada sentuhan berbeda pada lapisan fabriknya sudah diberikan tekstur biru jadi kesananya tutun kelapangan guys paling utama yang selalu gue singgung adalah neck room dan head room untuk head room meskipun dia hatchback ya sedikit landai kalau desainnya tadi lo lihat di atas tapi ruangnya masih cukup nyaman untuk orang dewasa kaki juga masih nyaman tandem distance dengan baris pertama masih cukup jauh jadi lo punya kaki lo masih bisa relax oh iya di sujuki juga udah nyiapin power outlet untuk baris kedua jadi gak harus rebutan dengan yang ada di baris pertama lo bisa sedihan sendiri jadi gadget lo terus terisi selama perjalanan gak ada yang berbeda lagi untuk urusan baris kedua dan baris pertama overall masih sama nyamannya masih sama nikmatnya kayaknya cuma nanti kita akan bahas lagi soal sensasi berkendara saat kita berada bener-bener ngebawa nih mobil yuk balik ke engine jadi untuk urusan mesin juga gak ada berbeda jauh dengan versi sebelumnya dia masih menggunakan K14B H-min sama dengan yang digunakan Baleno sebelumnya bahkan juga digunakan di R3 mesinnya kapasitas murninya 1400 cc HPnya sekitar 91 dan torsinya juga masih sama sama dengan sebelumnya yaitu gue bacain sedikit 130 nm untuk urusan performa kayaknya bakal sama dengan versi sebelumnya cuma nanti agar lebih bener-bener fix kayak gimana feelingnya kita akan coba test drive ya guys kita sekarang jajah Baleno H-back nih untuk sensasi berkendara dibalik kemudinya kayak tadi gue bilang sebenernya gak banyak perubah ya paling enak itu dia adalah handlingnya gue tadi udah nyobain beberapa kali smooth banget handlingnya suspensinya juga bantingannya enak gak terlalu kasar loh untuk sekelasnya sedikit posisi gue berkendara ini juga lumayan enak satu lagi ya guys standarnya dia sudah ada tombol audio di kemudi bluetooth telepon juga sudah ada jadi lo gak perlu repot lagi ini megang-megang ke audio atau hiburan nah urusan performa nih guys untuk mesinnya dia 1400 which is sama dengan R3 jadi tenaganya kalo gue bilang masih so-so ya dalam arti ya cocok lah kalo lo buat ukuran lo berkendara di kota ataupun keluar kota satu lagi kelebihannya mungkin karena ditaruh di dimensi yang lebih kecil dibandingkan si R3 itu jadi apa respon itu lebih responsif banget tarikan bawahnya udah naik aja lo gak perlu effort keras untuk menekan pedal gas bicara soal sensasi berkendara tentunya gue gak lupain soal kenyamanan kabin dalam hal ini ke kedapan suara ya ternyata masih sedikit bising ya guys buat gue seungguran gue ya jadi saat lo ngebut apalagi di jalan yang beton saat dia ketemu dengan beton tuh ban terasa masih terasa suara-suara bingar-bingarnya disingnya nah untuk speedometer sebenernya posisinya asik juga ya karena ada MID kecil informasinya banyak banget yang bisa lo dapetin saat lo berkendara tentunya informasi soal kendaraan bukan infotainment jadi ada ada torque and power juga lo bisa melihat disini jelas ini mengikuti RPM juga lalu ada informasi soal konsumsi bahan bakar sama plus range sisa bensin yang ada di tank itu mampu ditempuh berjalan berapa kilometer lagi tapi balik lagi itu tergantung dengan gimana gaya lalu berkendara so far selama ini tadi gue muter-muter berapa hari ini ya dapat ukuran bensin itu sekitar 15 dan 15-14an dah ya guys kita udah bahas tadi luar dalem sama sensasi berkendara juga sekarang waktunya untuk sedikit menyimpulkan tentang si Balino HB fast lift ini jadi kalau buat gue pribadi ini mobil cukup enak di bawah ya irit gue kebetulan ngetes jalan lebih dari 100 km itu dapet 15 something itu kombinasi antara berkendara slow sampai agresif lalu untuk yang masalah handling gak ada masalah masih enak sekali nih mobil keiritan tadi bisa jadi poin plus buat lo-lo yang mungkin kuliah sedang mencari mobil yang nyaman dipakai tapi punya tampilan yang enak juga ya soal harga untuk Suzuki ini mengeluarkan 2 varian yaitu manual dan Matic harganya berkisar dari 230 dan 242 jadi masih apa ya kalau lo bandingin sama kompetitornya dia seperti di kelas hatchback karis atau jazz mungkin dia yang termurah udah begitu statusnya dia pun CBU from India ya jadi overall buat gue ini mobil masih nyaman dikendarai enak irit ya dapet tenaganya juga gak kurang cukup lah buat anak muda masih nyaman juga dipakai untuk keluarga muda jadi kesimpulannya itu dari gue guys tetep tontonin terus channel kompas otomotif like and subscribe sampai ketemu lagi thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih